Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembaca setia Jabar Publisher.com dan Pemirsa JPNX TV Siang ini tim Jabar Publisher tengah berada di desa Hulu Banteng Lor, Kecamatan, Pabuaran, Kabupaten Cirebon Yang mana hari ini akan digelar sebuah acara keren Yaitu Monitoring dan Evaluasi atau MONEV dari PKK Kabupaten Cirebon Di mana acaranya akan segera dimulai Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung bertandang ke desa Hulu Banteng Lor Jabar Publisher Jabar Publisher Jabar Publisher Jawa Barat Beritakan Memberitakan Lebih cepat dari cahaya Ada misteri yang diuntang Ada kautor yang ditangkap Bongkar fakta dengan data Ape lu mau JP ada We are the leader pabisa Untuk saat ini Alhamdulillah kami Monep itu kan memang udah tiap tahun ya Setiap desa kami kan bergantian Kebetulan tahun ini di Hulu Banteng Lor Kemarin tahun sebelumnya di Hulu Banteng Induk Alhamdulillah memang sih belum maksimal Dalam arti belum bisa sempurna Tapi secara keseluruhan Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik Harapan kami ini desa Hulu Banteng Lor sekarang maju Bisa menjalankan 10 program PKK ini dengan maksimal Karena begini sekarang itu kan dari 10 program PKK itu kan disitu ada yang namanya prioritas Misalkan dari prioritas POKJA 1 ada yang namanya Paredi Cekas Disitu kan sasarannya adalah pendidikan untuk pola asuh anak remaja di era digital Kita sebagai orang tua harus bisa memfilter bagaimana anak-anak itu menggunakan gadgetnya Jangan sampai terbawa arus ya Karena di gadget itu kan pasti kalau misalkan itu kan semua ada masuk ya Nah betul disitu makanya kami berharap disini kader-kader bisa memberikan contoh Memberikan motivasi dan mengajak kepada masyarakat untuk bisa minimalnya bisa mendidik dari anak kita sendiri Mulai dari anak di lingkungan keluarga sendiri Kemudian bisa kepada masyarakat yang ada di lingkungannya Dari RT-nya secara lebih kecilnya ya kemudian nanti sampai ke tingkat RW desa itu yang harapan kami Kemudian dari POKJA 2 itu juga banyak itu kan gelari pelang Nah disitu gelari pelang ini juga kan banyak ya prioritasnya ada gemar membaca Sedangkan kesadaran untuk mau membaca masih kurang gitu ya Nah itu kami juga berharap untuk bisa dijalankan dengan maksimal gitu Makanya kami juga dari tim kecamatan sering menghimbau pada saat ada pertemuan rutin itu Kami sering memberikan penyeluhan mengenai yang berhubungan dengan PKK dan juga dengan misalnya kesehatan Kami suka bekerja sama kalau misalnya ada pertemuan rutin itu dengan dari tim yang terkait Oke Bu menyinggung sedikit salah satu mungkin program POKO PKK juga Kondisi stunting Bu di Pabuaran seperti apa? Kondisi stunting di Pabuaran memang masih ada ya tapi tidak begitu banyak Dan Alhamdulillah di kesamatan Pabuaran itu tidak masuk dalam lokus Tetap masih ada gitu cuma jumlahnya memang insya Allah tidak terlalu banyak gitu Tapi memang masih ada gitu ya Ibu harapan terkait terselenggaranya acara ini khususnya untuk kader-kader di wilayah binangan Ibu? Harapan saya untuk kader-kader disini satu lebih menguasai lagi tentang bagaimana sih mengenai program-program yang ada di PKK Itu untuk kader-kader baik di PKK kecamatan maupun desa ya Karena disitu dengan lebih memahami kemudian nanti bisa mengimplementasikan terhadap masyarakat Sekarang begini, kalau misalkan dari kadernya sendiri tidak memahami Tidak tahu permasalahannya Nah tidak tahu bagaimana mau mengaplikasikannya di masyarakat Karena dari kader kecamatan pun itu tetap ada bagian dari kader desa Jadi tidak semua orang kecamatan gitu ya Seperti kayak sekarang mau bina wilayah ini Beberapa bulan sebelumnya itu memberikan binaan kepada kader-kader yang ada di desa gitu kan Nah kemudian kami juga langsung turun ke lapangan Mana sih nanti yang mau dijadikan tempat hukus untuk peniliannya Misalkan kayak posyandunya mana gitu ya Kemudian rumah sehatnya di sebelah mana Taman bacanya di mana Taman bacanya di mana Mudah-mudahan di semua desa di kecamatan pabaran ini Bisa melaksanakan semua dari 10 program pek wakanya ini dengan maksimal Bu kubu, ini monep ini kan melewati beberapa bimbingannya bu ya Kalau tidak salah dua minggu, betul? Dua minggu Dua minggu, nah seperti apa bu? Dari hasil bimbingan tersebut dan pelaksananya di hari ini Alhamdulillah, kader-kader saya itu kader-kader yang semangatnya tinggi gitu ya Itu yang membuat capek gak kerasa ya Iya, iya, meskipun ibunya ya bisa dikatakan yang namanya ibu tuh cuman bisanya mengatur-ngatur aja gitu kan Iya, biasanya gitu Iya, tapi alhamdulillah sampai pada hari hanya gitu ya pada sukses gitu Semuanya terselenggara dengan baik Oh gitu, iya lancar gitu ya Nah support dari PMD sendiri bu, bapak nih khususnya ini kan sedikit banyak anggarannya dari dana desa Supporting ibu di tubuh PKK sudah sesuai harapan atau kayaknya masih kurang deh Ada yang belum tercukupi atau seperti apa bu? Alhamdulillah Mencukupi semua Besaruk bandelan Selamat malam Terima kasih.